Yang terjadi adalah lebih dari 1.500 kapal cantrang overfishing yang ada di lautan Jawa dan sekitarnya sekarang ini beroperasi di lautan Arafura. Pasal pertemuan sampai 9 kali, hampir mungkin 9 sampai 10 kali dengan seluruh nelayan-nelayan kecil yang tersebar di lautan Arafura dari aruh turun sampai di Maluku Barat Dayak. Pak, mereka dengan kapal-kapal kecil yang mestinya tidak bisa berlayar sampai dengan 100 mil laut pulang tidak ada dapat apa-apa lagi, Pak. Karena semua diambil habis kapal cantrang ini, Pak. Dia melakukan penangkapan itu sampai kedalaman 10 meter, Pak. Jadi kalau sekali dia sarut itu jaringnya, Pak. Jaring nelayan-nelayan kecil ikut diambil juga, Pak. Ini kami mohon dengan sangat, Bapak sebagai koordinator utama yang berkaitan dengan kementerian KKP ini tolong tegur Menteri KKP. Kami sudah minta dari periode yang sebelumnya, untuk kapal cantrang jangan masuk lagi. Di beberapa propensi yang lain itu ditolak. Di Maluku kalau modelnya seperti begini, yang ditinggalkan adalah lautan kotor karena mereka buang sampah dan minyak, kemudian hanya menurunkan hal-hal yang kotor-kotor saja. Kita tidak dapat apa-apa, Pak. Tidak dapat apa-apa bagi hasil. Tidak, semuanya tidak. Karena ujimu itu hasil perikanan tidak ada di Maluku, Pak. Jadi kami mohon, kalau bisa ujimu itu hasil perikanan, balik ke kami di Maluku. Kita menyumbang 37 persen perikanan, penangkapan perikanan untuk Indonesia Raya ini. Masa kan untuk ujimu itu perikanan saja tidak bisa ada di Maluku, itu saya tidak habis pikir. Tidak habis pikir. Jadi mohon untuk ini menjadi pertimbangan kami. Dan yang terakhir adalah kami mohon untuk percepatan, sehingga apapun bentuknya, kayak press, impress, atau apapun yang berkaitan dengan Maluku, Lumbung Ikan Nasional, bisa segera terealisir. Untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antara Barat dan yang ada di Timur. Itu beberapa catatan dari kami, Pak Menko, atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih.